Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam planter Ini adalah performa buah kelapa sawit Yang mana kita lakukan perawatan Inilah hasilnya Ini kemarin yang kita lakukan adalah Pupuk benam Jadi ini untuk pupuk benam sendiri Ini akan awet sekali Ini lihat Ini pupuknya Langsung menyatu disini Ketika hujan dia akan mengalir disekitar sini Kemudian Akar-akar itu tidak banyak yang mati Paling disekitaran pupuk ini yang mati Karena apa Kalau kita sebar terlalu banyak Terlalu pekat Justru akar itu akan terbakar Tapi kalau posisi benam ini Dia akan lancar Untuk pembersihan lahannya sendiri Ini tidak kita tebas semuanya Ini hanya ada di sekitar kelapa sawit ini Di lorongnya saja Lihat ini rutin Ini tidak kita tebas Ini menjadi airnya Jadi biar menghasilkan performa buah yang mati Yaitu adalah Nah ini guys Ini sangat dibersihkan Ini disem Ini dibernihkan seperti ini Nah Jadi Agar posisi badannya Gaun Dia Nah ini adalah Ini adalah yang merah-merah ini guys Namanya daun guys Ini daun ini tidak apa-apa Tapi sudah Karena naik ke atas itu Kita lakukan Penyemprotan ya guys Untuk penyemprotan sendiri Ini melakukan kenordok Buah kenordok 6WP Ini akan luntur Kalau kita seprot Tapi kalian sedikit Ini gak usah Apa Seprot karena daunnya guys Karena belum Terlalu Berbahaya untuk sawit diri Yuk kita kesini guys Lihat performa buahnya Nah guys Bertumpuk-tumpuk Ini berapa ini 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 12, 11, 12, 14, 11, 16, 16, 16 guys Jadi ini adalah 3 sap Nah kayak kalau semua buah kayak gini Ini enggak habis ini Kayak gini Perutunya Jadi enggak ada yang kosong Jadi ini panin Nanti ini panin lagi Jadi setiap panen setengah bulan Sekali itu akan menghasilkan Menyumbang daripada TPS itu sendiri Nah ini semuanya berboha guys Itu yang saya heran Karena memang Bibinya bibit unggul Karena bibit unggul tadi Dari PPKS dulu Mari lihat ya guys Ini yang lihat guys Ini Baru dipanen Ini itu udah nyawa guys Disitu Semuanya nongol kayak gitu guys Nah itu Ini yang saya heran ini Bibit ini benar-benar unggul ya guys Kita sendiri Per belas hari itu Kita panenkan per lima belas hari itu 1,5 ton Sekitar 1,5 ton 1,6 1,4 1,2 Yang paling terburuk dari kebun ini adalah 900 kilo Itu paling kecil Nah ini guys Performanya Lihat ini guys Nah buah semua Nah ini teman-teman kita tahu Ini adalah namanya Serangga penyerbuk Untuk mengundang serangga penyerbuk Ya ini guys Untuk Biar aktif serangga penyerbuknya Kita menggunakan ini Ini adalah Ada di toko Online tapi belinya Di Bogor Belinya di Bogor Ya online Nah ini guys Buahnya Mantap guys Kalau buahnya Sendiri Buahnya Performanya Batangnya masih pendek ya Kenapa? Batangnya masih pendek ya Pak? Batangnya pendek ini Isinya sendiri adalah 8 tahun Tahun tanam 2015 Jadi karena Mungkin karena Penggerak ini Ini memang Lalu lebar Semuanya Semuanya Pelepahnya kayak Gila tuh Jadi ketemu Mantap Apa itu Pak? Ini guys Temu Pelepahnya di sekitar Meter guys Ini pelepah 5,5 sampai 6 meter Simal kayaknya Ini performanya Buahnya Itu di dalam itu Buah Lihat itu Di dalam Lihat Ini beras pemupukan Semuanya Ini beras pemupukan Masih sangat pendek Umur 8 tahun Pak ya Bagus ya Sangat pendek Karena memang Jarak tanam tadi Jadi ini bisa Jatuh Bener-bentuk Pelepahnya Ini megar Itu udah Nongol lagi Ini dolar Ini dolar Ini Ini bener-bener Masa depan Ini Lihat ini Semuanya berbuah Dan berisi Setiap batangnya Umur 8 tahun Ketinggian Masih 1,5 meter Masih segini 1,5 meter Iya Karena memang Pupuknya optimal Guys Dari mulai Dulit Kemudian SP3 Kemudian Urea KCF Goron Semuanya lengkap Guys Jadi Penebasan Gak boleh Disemprot Ini Saya kasih tau ya Ini Paling Satu tahun Cuma sekali Untuk menyemprot Lahan ini Satu tahun Paling Saya paling Seneng menggunakan Pupuk benam Kemudian Paling tebas Di sekitaran Kelapa sawit Ya ini akibatnya Badanya sehat Ini lumayan tinggi ya Kalau yang ini lumayan 2 meter 2 meter Jarang ya Jarang tapi yang 2 meter Jarang ya Jarang Mayoritasnya Satu meter setengah ya Mayoritas Satu meter setengah Ini Ini Pelepahnya Kayaknya Bebihnya kok Pelepahnya panjang Yang ini Karena Yang ini Tapi masih ideal Nah ini Semuanya berbuah guys Tuh dan dompet lagi Yang di atas tuh Berarti kalau ukuran Satu meter Udah Membuat Hasil yang Bagus ya 10x10 ya Kalau biasa Ukuran biasa itu kan 8x9 Itu Kayaknya cepat Tinggi Kayak batangnya ya Jadi gini Kalau untuk Pelepah Penanaman kelapa Sawit sendiri Tidak masalah Untuk ukuran 8x9 Atau 9x9 Yang penting ketahui Bebihnya Sifatnya panjang Pelepahnya berapa Gitu Jangan kita Pelepah panjang Tapi ukuran 7x7 Atau 7x8 Jadi paling ide itu 9 meter gila Masih Lebih Lebih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kurang dari 10x10 Tuh buahnya Ada semua Merah-merah Siap Menin Nah ini Langis Yuk Yuk Nah ini Siputi Mantep ya Sebuahnya PPKS ya Berani jamin Bagus ya Positif ya Saya sudah memasukkan diri Kalau untuk 30 ton per tahun itu ya tercapai lah PPKS kalau dirawat ya Intinya dirawatannya ya Ya perawatannya sangat penting Karena dia butuh makan banyak butuh air juga banyak seperti itu Nah ini Nah ini pemupukan burat kemarin nih Di ketiak ya Mungkin nah ini burat kemarin Jadi ini masuknya sedikit-sedikit di dalam tanah dia Ketika hujan Turun ke batang dia langsung seret pelan-pelan gitu Jadi mungkin itu cukup sekian guys ya Jika mau ada yang ditanyakan Berapa kilo dosis pupuk atau segala macam Silahkan komen Komentar atau nanti bisa minta nomor HP saya Nanti saya kirimkan dosisnya Sudah lihat sendiri kan Performanya buah Kita keliling tadi semuanya berbuah Seperti itu guys ya Nah ini untuk menjaga kelembapan Jangan disemprot Kemudian Apa Kita bersihkan Di sekitar kelapa sawit aja Seperti itu Jangan sampai kita melakukan penyemprotan total Kalau penyemprotan total itu Dia akan mematikan serangga penyerbu Yaitu LSDQ Nah ini bisa Kalau gini kan alamnya terjaga Pohon sawitnya seger Semuanya seger Dan kita dapat cuan Seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam planter Luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih